Musik Nama saya aslinya Dhafridon, tinggi saya 128 cm, berat saya 32 kg. Umur saya sekarang 48 tahun. Punya istri, punya anak dua, yang satu TK, umurnya lima setahun, setengah, yang satu lagi Asipa Balkis, plus dua, madrasa, umurnya lapan tahun. Oh iya? Tapi gak apa-apa, hatinya gak mini. Orang ada sifat keturunan juga, tapi adanya enggak. Tapi saya lihat dari saudara-saudara saya, enggak juga pendek. Biasa aja, yang paling pendek malah 155 cm. Tapi saya yang paling pendek, kok saya 128 cm? Saya bingung, ada tingginya yang lebih tinggi. Oh iya, ya tapi syukur juga, Alhamdulillah. Ya kalau baktor keturunan, ada juga baktor keturunan. Saya katanya, kakek saya dulu pendek. Kakek apa kakek yang saya lagi itu pendek, tingginya satu meter. Ini apanya bolanya? Bola apa ini namanya? Eh, selesai mana deh? Ini kemantuan. Ini bola apa namanya, nak? Orang kemantuan, orang kemantuan. Ini orangnya. Kok satu? Ini orang kemantuan. Satu kemantuan. Emosinya, jadi siapa sih, siapa sih? Tapi kalau mereka yang tahu, oh itu ini loh, itu ini loh. Nah, sementara kita main dientertain, banyak yang melihat. Maka orang juga tidak segeran melihat kita, agak dihargai kita. Jadi orang tidak meremehkan kita. Dulunya iya. Saya sendiri pernah dudain orang kok. Anak kecil, ngapain sih? Ibu-ibu hamil lihat, iya hamil, jangan sampai anak gue. Sejarahnya, awalnya saya syuting. Kebanyakan saya ketemukan orang-orang kecil, barang seperti saya. Setelah itu, gimana-mana saya ketemu kayak gini. Wah, kok bentuknya beda-beda? Ada yang lebih kecil, ada yang cebol, yang itu. Saya tadinya nggak tahu itu namanya apa. Kayak yang saya tahu itu mini. Dan mini setelah saya komunikasi-komunikasi, oh iya, mini itu berarti faktornya maksimalnya 130. Kalau cebol itu kayak gitu. Kalau kerdil itu kayak ucok baba. Nah, kalau pendek, itu di atas lagi 135. Itu dekat dengan pendek. Nah, saya ketemu, awalnya saya ini siatu kayak gitu, gara-gara saya syuting, saya punya niat. Wah, ini kalau orang kayak gini dibiarkan, apa sih bisanya? Saya sendiri aja pernah lama kerja ditolak, pernah masuk ke lama-mana ditolak. Apalagi mereka seperti itu. Apalagi mereka nggak punya ilmu, nggak punya pendidikan yang tinggi, nggak punya skill. Namun tiba-tiba saya pengenangkat orang-orang seperti bisa, saya disukses. Padahal saya belum sukses buat itu. Dan saya belajar sukses. Bagaimana saya bisa membuat sesuatu, saya bisa sukses. Yang kegiatan di POMI itu kita masih berteater, main film. Kita ada pelatihan seterah, ada anak-anak seterah ada juga, yang ngajar khusus ada tanpa dipunggut biaya untuk orang mini. Setelah itu kalau yang mau latihan drum juga ada tanpa dipunggut biaya. Latihan teater kadang-kadang saya sendiri ngajar tanpa dipunggut biaya khusus orang mini. Tapi saya mengajar juga kemana-mana, untuk orang normal juga saya ajar. Itu adalah income bagi saya. Anak kita main, harus tahu dialog kita main, ini kalau kita main, cuma itu harus kita pikirkan. Jadi jangan dialognya, menonton. Itu saja. Aku minta ke pemerintah, tolong orang-orang seperti saya, teman-teman saya, diperhatikan, diberikan tempat atau ruang pekerjaan yang setimbal dengan badannya dan kemampuannya setelah skill-nya. Dan pemerintah, perhatikanlah kami juga manusia yang butuh suatu pekerjaan, kehidupan yang layak, sudah itu mapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.